Halo teman-teman, balik lagi di channel Faminugraha Dan kali ini gue udah lama nih gak update teman-teman Sorry banget karena banyak kerjaan ya, kayak tugas kuliah gitu Karena ini gue lagi semester akhir, jadi agak sedikit kurangin upload youtube mungkin Tapi jangan khawatir, gue tetep bakal update seputar Pokemon Go PG Sharp ya Dan kali ini gue ada update versi beta ya, versi 1.15.21 Oke, nah disini ada fitur terbarunya guys Disini itu ada fitur Virtual Go Plus Nah, Virtual Go Plus itu seperti apa? Nanti kita bahas ya Nah, teman-teman, mari kita bahas tentang Virtual Go Plus ini Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, sama share, oke? Terus gue mau nanya sama teman-teman, apakah kalian bisa membuat satu video ini mencapai 500 like? Bisa gak? Coba komen di bawah, kalau bisa coba hit tombol like-nya Biar bisa menyelesaikan tantangan dari gue, oke? Nah, sebelum lanjut ke tutorial, gue bakal ngasih tau dulu Fitur terbaru PG Sharp ini, yang Virtual Go Plus ini Cuman bisa diakses di mode standar guys Jadi, fitur terbaru ini hanya bisa diakses oleh pengguna license Jadi, untuk pengguna gratisan gak bisa menggunakan fitur ini guys, oke? Kalian paham? Nah, jadi, kalau yang gak punya license itu gak bisa menggunakan fitur ini Dan, kalian kalau pengen beli lisensi PG Sharp Kalian bisa hubungi Instagram gue di bawah sini, oke? Instagramnya ada di deskripsi Kalian tinggal klik aja linknya Nanti tinggal DM aja ya Harganya ada di sana kok Murah-murah, slow Dan, untuk menggunakan fitur terbaru ini Kalian harus menggunakan PG Sharp versi beta dulu Karena yang ofisialnya belum rilis ya Versi betanya yang belakangnya 21 ya 1.15.21 Nah, gue mau ngenalin dulu ke kalian Virtual Go Plus tuh apa sih? Nah, Virtual Go Plus itu adalah Pokemon Go Plus tapi virtual Kalau Pokemon Go Plus tuh kan yang kayak gini nih Nah, yang kayak gitu ya Pokemon Go Plus tuh Tapi, ini adalah virtual Jadi, bendanya tidak ada Tapi, kita bisa menggunakan fiturnya secara virtual Dan, disini bakal gue liatin dulu Si Pokemon Go Plus tuh gunanya apa sih? Nah, Pokemon Go Plus tuh gunanya untuk Fitur yang pertama adalah Otomatis menangkap Pokemon di sekitar Lalu, fitur yang kedua adalah Memutar PokeStop secara otomatis Yang berada di sekitar kita Oke? Nah, dan yang ketiga adalah Ada notifikasi Jadi, di atas ini ada notifikasi Di sini Ya, ada notifikasi Nanti kita dapat Pokemon atau enggak Atau kita udah muter PokeStop atau enggak Ada notifikasinya di situ ya Dan, kita coba lihat di settings Nah, virtual Go Plus ini Kalian bisa lihat sendiri Dia ada di paling bawah Dan itu adalah Fitur yang standar Ya, jadi harus menggunakan license Untuk mengaktifkan fitur ini Gitu guys Jadi, kalian harus beli license dulu Untuk mengaktifkan fitur ini Oke? Kalian paham? Lalu, cara mengaktifkan virtual Go Plus ini Kita tinggal aktifkan aja di sini Oke, udah aktif Dan, kalian bisa lihat Di sini ada logo Tuh, di sini Tuh, ada logo Logo Pokeball gitu kan Itu adalah virtual Go Plusnya guys Nah, cara mengaktifinnya gimana? Di sini kan banyak PokeStop Banyak Pokemon tuh Cara mengaktifinnya adalah Kalian aktifkan Bluetooth Nah, seperti ini Kita aktifkan Nah, ini udah aktif Bluetoothnya Lalu, kita tinggal pencet aja Si ininya Registering Pokemon Go Plus Connecting to Pokemon Go Plus Oke, kita tunggu sampai Selesai Dan, dia masih muter Dia masih muter Kita lihat Masih muter guys Lama banget muternya Nah, connected to Pokemon Go Plus Pokemon in range Nah, jadi gue bakal kasih tau ke kalian dulu Beberapa tanda Kita lihat di sini Nah, ini dia Kalau Pokemon Go Plusnya berwarna Club clip seperti ini Green light ya Itu tandanya Si Pokemon Go Plus itu Menangkap Pokemon yang Sudah terdaftar di Pokedex Kalau Dia berwarna kuning Nah, berarti Dia nangkap Pokemon yang Belum terdaftar di Pokedex Kita next Lalu, kalau dia Club clip warna Seperti ini Ya, berwarna-warni Club clip Dia berarti Sukses menangkap Pokemon Oke Kalau misalnya warnanya merah Seperti ini Berarti Pokemonnya Lari Atau kabur ya guys Oke, next Nah, kalau warnanya Biru gini Club clipnya warna biru Berarti dia Sudah muter PokeStop Oke Kalian paham? Nah, jadi seperti itu Fungsinya Pokemon Go Plus Virtual ini Gak cuma itu Bakal gue jelasin Lebih rinci lagi guys Karena banyak banget Fiturnya Dan ini sangat menguntungkan Buat temen-temen yang Gak punya banyak waktu Main Pokemon Go Seperti Kantoran Gitu kan Ya, ini sangat berguna guys Soalnya Dia bisa berjalan Di latar belakang Walaupun kita Ke home Ke home sini Ke home sini ya Seperti ini Lalu Dibiarkan aja gitu Walaupun screennya Ke kunci juga Dia tetap Nangkep Pokemon Atau dia tetap Bekerja guys Ya Nuh Liat Disini ada notifikasi 141 Sesuai dengan jam ya 141 Liat You have no more room Pokemon Dia ngasih tau Karena gue gak punya Cukup ruang Untuk nyimpen Pokemon Gitu guys Jadi kita harus Oh, dia malah lebihan guys 301 guys Kita harus jual dulu Kita lihat Jual-jualin dulu Oke, kita udah kosongin Kita lihat Dapet apa aja ya Biar si Pokemon Go Plus Ini Lebih Efektif Gue bakal kasih tau Tipsnya Kombo Menggunakan Auto Walk Pencet yang ini Auto Walk Dan kalian bisa tuliskan Nomor Sesuai POI Atau POI Disini ada 1-455 Kalian bisa Masukkan Angka itu ya 25 aja Coba Oke, dia Auto Walk Sendiri dan Sedang menangkap Flash Link Guys No Kita lihat Gak ketangkep Ternyata belum Oh, ada Wismur Oh, dinambah sendiri kan Betul kan Jadi dia nangkep Secara otomatis Guys Nah Lalu gue mau ngasih tau dulu ke kalian Virtual Go Plus ini Sama Virtual Go yang asli Yang ada bendanya Itu fungsinya sama Jadi kalau kalian Gak punya Pokemon Go Plus yang aslinya Kalian beruntung Bisa merasakan Fitur aslinya guys Karena ini sama aja Gak ada bedanya Fitur yang Real Sama yang virtual Gak ada bedanya guys Dan Pokemon Go Plus ini Cuman pakai 1 Pokeball ya guys Untuk menangkap 1 Pokemon ini Nah Kita lihat Pokemon apa yang lagi ditangkap Nah Pokemon Execute ya Udah ketangkep ya Kita lihat Tuh, Execute udah ketangkep Dan Kita lihat disini Pokeballnya berkurang 1 doang guys Mana nih Tuh, ah 9 guys Berarti udah nangkep Oh, 8 tuh Berarti udah nangkep banyak Oh, ya udah nangkep banyak Kan 12 11 10 9 8 Oke, oke Berarti Setiap Pokemon yang ditangkap Mau flat atau ketangkep Dia cuman pakai 1 Pokeball Dan Si Pokemon Go Plus ini Gak menggunakan Gridball Atau Ultraball ya Dia cuman menggunakan Pokeball biasa Mungkin kecuali ya Kalau si Pokeballnya Udah habis Yang Pokeball normalnya Mungkin dia bakal Bakal pakai yang Gridball atau Ultraball Lalu teman-teman Si Pokemon Go Plus ini Dia punya Catch rate 50% Atau Apa ya Kesempatan Ketangkepnya tuh Cuman 50% ya Oh iya Satu lagi yang gue lupa Pokemon Go Plus ini Dia gak pakai Berry Untuk nangkep Pokemon Jadi Si catch rate Itu cuman 50% Catch rate Itu kesempatan Ketangkepnya itu 50% Jadi Gak bakal Menutup kemungkinan Pokemonnya itu Bakal kabur Atau ketangkep ya Jadi Bisa aja Pokemonnya kabur Kita liat aja disini Di jurnal Kalau gak percaya Ini berhubung Slot Pokemon Go Gue Sudah ini ya Sudah apa Penuh Jadi Gak bakal keliatan Yang flatnya Tuh ada runaway kan Ada runaway Ada yang kabur Jadi gak menutup kemungkinan Pokemonnya bakal kabur Walaupun pakai Pokemon Go Plus ini guys Terus Kalau kamu beruntung Pokemon Go Plus ini Bakal nangkep Saini Pokemon guys Jadi Semoga kalian beruntung Mendapatkan Saini Menggunakan Pokemon Go Plus ini Karena Ada banyak youtuber Gue liat Dapet Saini Dari Pokemon Go Plus Juga Virtual ya Yang virtual Nah Terus Satu lagi Tips dan trik Bakal gue kasih tau Pokemon Go Plus ini Bagus banget Buat Dipakai Farming Stardust Tapi Gak buat XP Karena Si Pokemon Go Plus ini Cuman dapet 150 XP Per nangkep Jadi Gak bagus Buat farming XP Tapi bagus Buat farming Stardust Oke Dan Ini tuh Mantep banget Jadi Bisa berjalan di latar belakang Dan bakal ada notifikasi guys Kayak gini tuh Ada notifikasi di atas ini Walaupun kita Kita tinggalin HPnya gitu Terus kita Pindahin ke home Layarnya Dia bakal tetep berjalan guys Gak bakal Kekloss gitu Kayak Gak bakal kekloss Kecuali Kecuali kalau terlalu lama Mungkin ya Gue juga gak tau Mungkin kalian bisa coba aja sendiri ya Dan Mungkin seperti itu aja Untuk tips entry kali ini Dan Semoga ini bermanfaat Dan bisa Menjadikan kalian Lebih rajin Nangkep Pokemon Yang penting Kita sama-sama fly Oke Yang belum fly Coba lah fly Jangan takut Punya gue aja Udah kena 3 kali warning Kok tenang aja Gak bakal diapa-apain Thank you udah nonton Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang belum like Silahkan like dulu Gue tantang Bisa gak video ini Sampai 500 like Oke Terus Yang mau komen Silahkan komen di bawah ya Kalau ada yang belum ngerti Silahkan komen Nanti bisa dijawab oleh Gue sendiri Atau sama temen-temen yang lain Oke Thank you Terima kasih Terima kasih.